Letwin apa kabar Nice to see you again Ini suaranya Denger ya Suaranya nyaman Ini sebelum kita ngobrol Tentang trader versus investor Gimana kabar ISG hari ini Karena besok udah libur Besok lusa ya Udah libur bakal long weekend Jadi Hari ini gimana nih kondisi ISG nya Jadi kayaknya koreksi Cukup dalam ya Jadi Banking-banking itu banyak yang Koreksi Dalam itu Ini hari ini koreksi Minus 1,1% ISG nya Jadi agak merah sedikit Merah tipis ya Kalau untuk ISG 1% Itu cukup besar Karena kan mungkin karena Mau long weekend Jadi orang taking profit dulu Bagi bulan gitu Nanti baru balik lagi ke market Oke Tapi untuk Letwin sendiri Pernah mencoba Sebagai trader Dan juga investor Atau trader aja? Kalau saya pribadi itu Sebagai trader Dan sebagai investor Jadi Oh dua-duanya ya Jadi saya tuh punya Account yang khusus invest Yang berjangga panjang Dan Ada account yang untuk trading Dan Itu kan pendekatannya pun Caranya juga berbeda Jadi Biar Biar gak kecampur Biar gak pusing gitu loh Oke Tapi Kamu sendiri Lebih suka sebagai trader Atau sebagai investor nih? Lebih banyak yang mana cuannya? Atau dua-duanya cuan buat kamu? Kalau cuannya lebih banyak Sama lebih cepat Mungkin Trading ya Cuman kalau invest itu kan Kita Ngomongnya kan Jangka panjang Jadi mungkin Kalau Kita ngomong besar mana Mungkin Sejauh ini Kalau mau Gede-gedean profit Mungkin gede-gedean profit trading Gitu Cuman Kalau invest kan Pelan-pelan Co-pounding Co-pounding gitu kan Kita main di dividend juga Pelan-pelan Lama-lama jadi bukit ya Dikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit ya Kalau investor ya Iya Oke Ini sedikit Sedikit Pemanasan gitu ya Sebelum kita membahas Lebih dalam lagi Dan tadi sudah sedikit disebutkan juga Perbedaan Antara trading Trader Dan juga investor gitu Boleh gak dijelasin Lebih lanjut lagi Apa sih perbedaan Yang paling mendasar Sebagai seorang trader Dan juga investor Dalam pasar saham Sebetulnya itu Perbedaannya itu Biasanya dilihat dari Segi waktu investasi Terus cara Menganalisanya Perusahaannya Sama Keuntungannya itu juga Karakternya berbeda Oke Jadi kalau Kita ngomong Segi waktu Berinvestasi itu Trading kan pasti Lebih cepat Kalau Investing kita ngomongnya Long term Mungkin Untuk Berapa puluh tahun lagi Atau berapa tahun lagi Terus Lama banget Kalau berapa puluh tahun ya Berapa tahun lah ya Ya berapa tahun Atau Mungkin kalau misalnya Perusahaannya tetap Masih bagus Sampai puluhan tahun Juga gak masalah Oke Yang mana Kinerjanya masih oke Terus Cara menganalisanya pun Gak berbeda Terus Keuntungannya Kalau yang trading itu Capital gain Kalau yang Invest kan Kita Dividen Oke Itu perbedaan yang Paling mendasar ya Nah Tadi sedikit disinggung juga Tentang jangka waktu Sebenarnya Tapi Bagaimana jangka waktu Berinvestasi itu Mempengaruhi Strategi seorang trader Dan juga investor Tadi kan sudah disebutkan Kalau trader itu Jangkanya pendek Kalau misalnya investor Lebih ke jangka panjang Tapi Bagaimana jangka waktu ini Itu bisa Mempengaruhi Seorang trader Dan juga investor Jadi Balik lagi Awalnya Mau Investasi Di saham itu Tujuannya apa Kalau misalnya Untuk Waktu yang cepat Ya Bisa trading Jadi strateginya Pakai strategi trading Tapi kalau Memang Goalsnya Oh nanti untuk Tabungan masa tua Atau untuk Mungkin kalau yang Sudah berkeluarga Untuk sekolah anak Atau apa Mungkin Yang Jangka waktunya lama Itu Bisa sambil invest Jadi yang dimaksud Jangka waktu itu Alamanya megang Suatu saham Jadi kalau Invest itu kan Bisa sampai bertahun-tahun Jadi kalau Selama perusahaannya Masih Labanya masih Bagus Terus kinerjanya Masih oke Prospek ke depan Masih bagus Terus masih Konsisten bagi Dividend Dan Dividendnya cukup Oke Cukup besar jumlahnya Ya Tidak ada keurusan Perjualannya Jadi kalau Trading itu Ya Bisa juga Ada yang orang Main tuh Harian Mingguan Atau bulanan Jadi Strateginya pun Berbeda Tergantung Time frame-nya Ada yang Beli-beli jual sore Ada yang Ya Dipenya swing trading Lebih lama Gitu Tidak masalah Cuman Yang jadi Intinya itu Waktunya itu Relatif lebih singkat Daripada investor Gitu Karena kan Kalau Trader itu Dia hanya bisa Profit Kalau udah jual Sahannya Dari capital gains Sedangkan invest Kan ada Dividendnya Gitu Oke Tapi dari Jangka Waktu ini Apakah juga Dipengaruhi oleh Teknikal dan fundamental Yang sama Cara menganalizanya Kalau Kita ngomong Invest Lebih mengacu Ke Fundamental Oke Teknikal itu Tidak terlalu Diperhatikan Tapi kalau Untuk trading Itu Lebih mengacu Ke Teknikal Karena kan Kita Dengan waktu Yang relatif Lebih singkat Jadi Kapan Momen Yang masuk Yang pas Di harga Berapa Grafiknya Seperti apa Oke Tapi kalau Dari segi Resiko sendiri Apa Perbedaan Profil Resiko Antara Trading Dan juga Investing Jadi Kalau Resikonya Trading Sama Invest Pasti Lebih Besar Resikonya Yang Trading Karena Semakin Apa Namanya Semakin Panjang Viewnya Itu Biasanya Semakin Aman Karena Dalam Seminggu Itu Mungkin Ada berapa Hari Naik Berapa Hari Turun Kalau Kita Tarik Lebih Panjang Dalam Sebulan Ternyata Naik Jadi Tergantung Viewnya Cuman Biasanya Kalau Kita Ngomong Resiko Itu Lebih Low risk Invest Dibandingkan Trading Cuman Untuk Returnnya Biasanya Lebih Besar Di Trading Jadi Setiap Orang Itu Karakternya Beda-beda Jadi Kenalin Diri Diri Dulu Jadi Belum Tentu Misal Orang A Cocok Di Trading Terus Orang B Dipaksain Trading Itu Belum Tentu Bisa Juga Jadi Balik Lagi Karena Ada Juga Yang Mempengaruhi Misal Dari Usia Terus Kondisi Keuangan Masing-masing Itu Beda-beda Biasanya Kalau Orang Tua Lebih Suka Yang Low risk Kalau Anak Muda Biasa Lebih Suka Yang High risk Jadi Ada Yang Konservatif Moderate Atau Agresif Kalau Yang Konservatif Lebih Cocok Jadi Investor Karena Dia Lebih Nyarik Yang Low risk Kalau Yang Agresif Jadi Trader Jadi Dia Lebih Suka Yang Volatil Kalau Di Market Tapi Kalau Dari Pengalaman Gladwin Sendiri Mana Yang Lebih Cenderung Memberikan Return Yang Lebih Tinggi Dalam Jangka Pendek Tadi Meskipun Sudah Dijelaskan Kalau Memang Jangka Pendek Itu Lebih Trader Yang Untung Sebetulnya Karena Sahem Pilihannya Yang Untuk Trading Itu Kita Pasti Cari Yang Transaksinya Rame Jadi Pasar Sahem Yang Naik Turun Itu Sebetulnya Bisa Jadikan Peluang Kalau Kita Trading Karena Kalau Misalnya Marketnya Sepi Maksudnya Gak Banyak Transaksi Jual Beli Itu Jadinya Lebih Stabil Nah Itu Biasanya Sahem Invest Makanya Biasanya Lebih Aman Jadi Kalau Misalnya Koreksi Ya Koreksi Dalam Itu Sahem Invest Belum Untuk Koreksi Dalam Juga Cuman Kalau Sahem Trading Itu Biasanya Bisa Koreksi Lebih Dalam Oke Jadi Kalau Jangka Pendek Pasti Jawabannya Trading Yang Lebih Memberi Kehompongan Lebih Besar Oke Kalau Dari Pengalumannya Gladwin Sendiri Berarti Pernah Nyantol Banyak Juga Di Trading Tapi Juga Cuan Banyak Juga Di Trading Ya Iya Pernah Pernah Oke Kalau Yang Lebih Sustainable Untuk Jaga Panjang Lebih Baik Trading Atau Investing Lebih Sustainable Panjang Itu Lebih Sustainable Invest Investing Karena Kan Kayak Yang Tadi Dijelasin Itu Saham Yang Dipilih Itu Beda Sama Yang Saham Trading Pasti Kita Pilih Yang Perusahaan Yang Keuangannya Bagus Terus Prospek Kedepan Bagus Nah Itu Biasanya Itu Memang Pembeli Pembeli Saham Itu Memang Yang Sudah Mindset Untuk Invest Jadi Jarang Yang Mau Jual Barang Jadi Saham Itu Nggak Yang Begitu Volatil Aman Terus Bagi Dividend Ditambah Lagi Nanti Kalau Harganya Naik Kan Dapat Kondongan Capital Gain Jadi Capital Gain Itu Kayak Bonus Jadi Semakin Besar Tim Framenya Semakin Panjang Tim Framenya Resikonya Makin Kecil Biasanya Gitu Nah Kalau Misalnya Trading Ada Juga Yang Bisa Sustain Juga Cuman Itu Jarang Kalau Menurut Menurut Hasil Survei Kalau Nggak Salah Itu Pernah Dari 100% Trader Itu Yang Berhasil Itu Hanya 3% Wow Kecil Banget Emang Trading Itu Susah Karena Disiplin Terus Mentalnya Juga Harus Kuat Nggak Boleh Dinal Kalau Waktunya Cut Loss Waktunya Take Profit Jadi Menurut Gila Tuin Keterampilan Apa Aja Yang Perlu Dipelajari Untuk Jadi Trader Yang Sukses Selain Tadi Kan Sudah Disebutkan Ya Harus Disiplin Terus Kemudian Juga Harus Siap Mental Untuk Cut Loss Terus Keterampilan Apa Lagi Yang Perlu Dimiliki Untuk Menjadi Trader Yang Sukses Ya Harus Bisa Analisa Pergerakan Grafik Jadi Bisa Baca Analisa Teknikal Jadi Bisa Tahu Support Nya Dimana Resistance Dimana Terus Ini Nanti Bakal Pola Pergerakannya Dimana Terus Bisa Juga Memahami Indikator Indikator Yang Mau Dipakai Seperti Apa Time Frame Apa Terus Planning Itu Dibikin Jadi Trading Plan Yang Pasti Jadi Misal Stop Loss Di Berapa Take Profit Di Berapa Terus Support Di Berapa Resisten Di Berapa Itu Nggak Jelas Jadi Nggak Boleh Denial Jadi Harus Disiplin Karena Kalau Pakai Emosional Itu Biasanya Banyak Gagalnya Oke Kamu Sendiri Belajar Trade Untuk Menjadi Seorang Trader Berapa Lama Nih Wah Lumayan Ya Mungkin Lima Tahun Lebih Lima Tahun Sudah Cukup Sudah Cukup Untuk Membuat Kamu Menjadi Seorang Trader Yang Cukup Bisa Menganalisa Dengan Cukup Baik Ya Cukup Bisa Cuman Kalau Misal Dibilang Cukup Terus Stop Nggak Mau Belajar Lagi Si Ya Nggak Juga Karena Market Itu Kan Dinamis Jadi Ilmunya Selalu Berkembang Jadi Kondisi Psikologis Pemain Market Itu Kan Berubah Berubah Jadi Kita Harus Belajar Terus Oke Ini di komen nih Sama Chris Aprilioni Oh gitu ya Win Udah digodain Baru ngomong Satu kalimat Udah digodain Sama si Chris Oke Itu keterampilan Yang perlu Dimiliki Untuk Menjadi Seorang Trader Yang sukses Tapi Dengan Kondisi Ekonomi Yang Sekarang Yang katanya Mungkin Sedikit Lesu Komunian Dari EISG Sendiri Kan Di bulan Mei Ini Juga Kurang Baik Ada Juga Yang Sale In May And Go Away Kalau Nggak Salah Nah Itu Kondisi Ekonomi Ini Gimana Mempengaruhi Strategi Trading Dan Investing Kondisi Ekonomi Itu Sangat Pengaruh Untuk Market Jadi Ada Misalnya Kayak Suku Bunganya Berapa Terus GDP Gimana Terus Kurs Mata Uangnya Rupiah Itu Melemah Atau Menguat Itu Pengaruh Biasa Nah Contohnya Kayak Misal Kemarin Itu Suku Bunga Dinaikkan Misal Nah Itu Biasa Pasar Itu Akan Koreksi Terus Kalau Misalnya Kemarin Rupiah Juga Sempat Nyentuh Ke 16.200 Ya Kalau Nggak Nah Itu Juga ESG Juga Koreksi Karena Asing Biasa Pada Pergi Pada Pindah Ke USD Karena Di sini Kursnya Melemah Jadi Pengaruhnya Luas Terus Ada Juga Yang Akhir Akhir Ini Semisal Geopolitik Itu Juga Pengaruh Jadi Perang Perang Itu Pasti Pengaruh Juga Kayak Ke Jalur Perjalanan Internasional Misalnya Yang Mungkin Jadi Terganggu Supply Chain Jadi Terganggu Tapi Yang Lebih Terganggu Lebih Ke Trading Atau Investing Trading Ya Ke Trading Kalau Ke Invest Itu Kan Justru Kalau Misalnya Koreksi Kesempatan Kita Untuk Beli lagi Dan Itu Pun Karena Jangka Panjang Jadi Mungkin Secara Kerugiannya Belum Terasa Kalau Misalnya Seam Yang Invest Kalau Misalnya Kita Pilih Seam Yang Betul Itu Mau Koreksi Seberapapun Pasti Nanti Bakal Balik Lagi Dan Repon Lebih Tinggi Justru Kesempatan Kita Untuk Beli Itu Yang Harus Disiplin Itu Yang Susah Itu Yang Susah Karena Untuk Menjadi Disiplin Untuk Bisa Memanage Psikologi Juga Emotional Juga Yang Sulit Itu Dari Jangan terbang Biasa Kebiasa Lihat Market Sudah Ngerti Biasa Kalau Gini Ini Harus Keluar Oke Kalau Misalnya Itu kan Dari Segi Kondisi Ekonomi Dan Geopolitik Kalau Dari Segi Teknologi Modern Sekarang Lagi Booming Kayak AI Ada Algoritma Ada Juga Algoritma Algoritma Trading Itu Bagaimana Itu Semua Mempengaruhi Strategi Dan Juga Keberhasilan Seorang Trader Dan Juga Investor Sebetulnya Itu Kalau Menurut Saya Lebih Ke Ini Kalau Misalnya Kita Pakai Algoritma Atau Robot Misalnya Robot AI Yang Trading Itu Mereka Based Data Secara Historikal Terus Yang Membedakan Mungkin Kalau Trading Dengan Robot Mereka Tidak Pake Emosional Jadi Bener Bener Baik Data Yang Real Saat Itu Mau Cut Take Profit Kalau Kita Kadang Ada Rasa Oh Jangan Dih 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 Banyak Pertimbangan Kalau Robot A B B B B B Cuman Kalau Robot Itu Yang Saya Tahu Dia Mengambil Data Secara Historikal Pada Belum Tentu Yang Secara Historikal Bagus Itu Kedepannya Pasti Bagus Juga Jadi Kadang Di Market Itu Berubah Berubah Kadang Ada Kasus Misal Direksinya Bermasalah Atau Tiba Tiba Ada Corporate Action Kalau Misal Pemilihan Sahamnya Untuk Invest Pakai Robot Kan Belum Kebaca Untuk Prospek Kedepannya Jadi Kalau Menurut Saya Trading Manual Kita Ada Ada Guts Gitu Ya Gak Ada Feeling Feeling Nyalah Gimana Cuman Disiplin Kita Harus Kayak Robot Oke Feeling Nya Tentukan Tapi Disiplin Nya Harus Kayak Robot Ya Emang Kesalahan Umum Apa Yang Biasanya Dilakukan Oleh Seorang Trader Dan Jika Investor Yang Pemula Apalagi Biasanya Kalau Misal Tujuan Awal Niatnya Itu Mau Trading Dia Pilih Saham Itu kan Saham Yang Volatile Yang Saham Untuk Trading Dia Beli Terus Saham Itu Ternyata Turun 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 Terus Sudah Sampai Batas Cut Loss Terus Dia Denial Gak Mau Cut Loss Gak Mau Keluar Dulu Dan Dia Sudah Sudah Dikrading Dia Untuk Cut Loss Nah Terus Akhirnya Nyangkut Misal Nyangkut Terus Dia Pikir Ya Udahlah Di Invest Sekalian Yang Awalnya Dari Trading Di Invest Di Invest Sekalian Harap Nanti Suatu Saat Balik Balik Naik Padahal Gak Semua Saham Itu Layak Untuk Di Invest Karena Saham Trading Yang Kita Pilih Untuk Trading Itu Biasanya Saham Yang Gak Bagi Dividend Makanya Gak Gak Volatile Nah Kalau Gak Bagi Dividend Berarti Kan Kalau Gak Bagi Dividend Berarti Kan Kita Gak Dapat Apa-apa Untuk Invest Mengharapkan Kenaikan Ergen Kecuali Mungkin Trading Di B-caps Perbankan Mungkin Ya Itu Mungkin Masih Bisa Cuman Biasa Kalau Orang Kita Ngomong Trading Itu Biasa Lebih Ngincernya Saham Saham Yang Ini Second Liner Third Liner Karena Cuan Biasa Lebih Banyak Upset Lebih Terus Itu Kalau Yang Untuk Trading Kalau Untuk Yang Invest Biasa Ada Juga Yang Ini Dia Niat Awalnya Mau Invest Terus Sudah Beli Terus Ternyata Saatnya Naik Baru Berapa Paling Baru Beli Sebentar Terus Sudah Naik Sudah Naik Sudah Lumayan Tapi Tiba-tiba Dia Ngerasa Oh Ingin Di Take Profit Gatel Langannya Sudah 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 Ngeliat Cuan Gitu Ya Di Take Profit Padahal Planning Awalnya Untuk Ini Jangan Waktu Yang Lama Invest Terus Dapat Dividend Dividend Belum Baru Naik Sedikit Tapi Sudah Jadi Trading Gitu Oh Itu Biasanya Kesalahan Yang Sering Dilakukan Oleh Trader Dan Jika Kebalik Balik Jadi Mesti Mencari Jati Diri Mungkin Dia Betul Karena Karakter Tiap Orang Itu Gak Bisa Disamain Kadang Ada Yang Lebih Suka Trading Disuruh Invest Malah Posen Tapi Ada Juga Yang Maunya Invest Kalau Disuruh Trading Malah Stres Sendiri Betul Gitu Malah Gak Bisa Tidur Jadi Trauma Gitu Kadang Ada Gitu Apalagi Kalau Uangnya Ditabung Bertahun Tahun Ilangnya Dalam Waktu Berhari Iya Pokoknya Dipahami Dulu Style Karakter Seperti Apa Risk Profile Seperti Apa Jangan Dipaksain Oke Oke Nah Jadi Untuk Seorang Beginner Menurut Gatlin Lebih Baik Memulainya Sebagai Trader Atau Investor Terlepas Dari Karakter Masing Masing Kalau Menurut Saya Lebih Baik Jadi Investor Dulu Sambil Jalan Sambil Belajar Gitu Jadi Sambil Nginvest Sambil Nabung Konsep Nabung Jadi Kayak Nisihin Penghasilan Ditabung Sambil Belajar Dinamika Pergerakan Market Seperti Apa Terus Belajar Teknikal Seperti Apa Nanti Setelah Cukup Bahan Kayak Ilmunya Sudah Mulai Kekumpul Boleh Baru Mulai Trading Dengan Dananya Secukupnya Gak usah Semuanya Jadi Mulai Dari Situ Kenalin Lagi Karakternya Gimana Apakah Lebih Oh Aku Lebih Nyaman Yang Investi Lebih Tenang Atau Lebih Enak Yang Trading Lebih Kerasa Lebih Cepat Kadang Ada Orang Yang Suka Adrenalin Canggih Gitu Gak Bisa Yang Boring Gitu Jadi Kenalin Dulu Apa Namanya Soalnya Tuh Gak Semua Orang Bisa Jadi Trader Tapi Semua Orang Bisa Jadi Investor Oke Oke Karena Kalau Tadi Gladwin Bilang Seorang Trader Itu Biasanya Nyarinya Yang Second Liner Jadi Tergantung Dengan Uptrend Yang Ada Kalau Seorang Investor Kan Untuk Jangan Panjang Kalau Dari Gladwin Sendiri Untuk Seorang Pemula Baiknya Investingnya Di Sektor Mana Aja Untuk Seorang Investor Karena Lebih Stable Lebih Sustainable Itu Tadi Kalau Trader Mungkin Gak Bisa Sejas Karena Tergantung Uptrend Yang Ada Kalau Sektor Itu Mungkin Kalau Untuk Invest Bisa Kaya Consumer Finance Sebetulnya Juga Bisa Itu Kalau Untuk Invest Mungkin Yang Kurang Cocok Itu Kalau Di Sektor Kayak Komoditi Gitu Itu Kurang Cocok Karena Harga Komoditi Itu Berubah Komoditi Global Yang Belum Tentu Misal Di Perusahaan Batu Barat Belum Tentu Yang Tahun Ini Profitnya Tinggi Terus Tahun Depan Lebih Tinggi Lagi Itu Belum Tentu Kita Carinya Yang Sustain Contohnya Consumer Biasa Bagus Consumer Dan Finance Tadi Biasanya Oke Oke Ini untuk Sobat Jossi Semuanya Yang mau ikutan Ngobrol Mau ikutan Nanya Sama Dengan Gladwin Boleh langsung Saja Tulis Pertanyaannya Di kolom Pertanyaan Nanti Kita Akan Bahas Juga Bersama Dengan Gladwin Ini Sudah Dari Satu Pertanyaan Yang Masuk Sebentar Dari Sempat Tadi Ada Dari Livia Rekomendasi Saham Dia Nanya Tentang Rekomendasi Saham Masih Rekomendasi Iya Belum Nyiapin Tapi Mungkin Yang Mungkin Akhir-akhir Ini Lagi Dilihat Mungkin Ini Sebetulnya Tadi Yang Sempat Ramai Ngelihat Ini Unilever Oke Unilever Unilever Sempat Masuk Topik Kita Kalau Nggak Salah Berapa Hari Yang Lalu Iya Dari Kemarin Stabil Ada Akumulasi Terus Hari Ini Berkuat Upset Sampai 7% Menurut Saya Masih Fokus Unilever Oke Unilever Unilever Di angka Berapa Apakah Buy Atau Unilever Bisa Spec buy Di 2780 Target Terdekat Ke 3080 Oke Itu Untuk Unilever Support Di 2780 Resisten 3080 Oke Kalau Untuk Besok Kira-kira Apakah Sudah Ada Stock pick Rekomendasi Belum 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 Menyari Belum Menganalisa Iya Tadi Soalnya Buru-buru Juga Oke Untuk Sama Jisi Semuanya Yang Mau Nanya Nih Mungkin Emitting Tertentu Yang Mau Ditanyain Boleh Langsung Aja Kita Bahas Juga Sama Dengan Gladwin Oke Kalau Dari Gladwin Sendiri Sejauh Ini Gitu Ya Dari Sisi Trading Dan juga Investing Ini Persentage Keuntungannya Itu Perbedaannya Gimana Karena Memang Kalau Investing Itu Bertahun Tahun Dan Saya Yakin Gladwin Sudah Belajar Invest Itu Kan Dari Mungkin Tahun Pertama Gitu Ya Jadi Kalau Diakumulasi Secara Persentif Gimana Antara Trading Dan Jika Investing Sebetulnya Kalau Kita Ngomong Profit Yang Pernah Didapet Itu Lebih Besar Trading Ternyata 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 Pernah Sampai Ratusan Persen Itu Ternyata Oke Meskipun Kerugiannya Juga Tinggi Betul Kerugiannya Juga Tinggi Cuman Returnnya Juga Bisa Kalau Invest Tidak Bisa Berada Besarlah Kalau Untuk Mestikan Pelan-pelan Gulung Combounding Oke Karena Memang Kalau Investasi Untuknya Di Dividend Ketika Pembagian Dividend Kadang Juga Kalau Dilihat Secara Harga Masih Minus Di Portfolio Tapi Sebetulnya Secara Equity Itu Nambah Karena Dibagi Dividend Oke Itu Juga Bisa Tapi Kalau Misalnya Kita Naruh Sahamnya Atau Uangnya Itu Cukup Banyak Di Sebuah Emiten Tertentu Di Investasikan Apakah Ketika Pembagian Dividend Itu Juga Tidak Cukup Besar Dibandingkan Seorang Trader Ya Bisa 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 Kalau Misalnya Yang Masuknya Bisa Sampai Berapa Puluh M Besar Juga Jadi Dividend Bisa Sampai Ratusan Juta Besar Juga Jadi Tergandung Biasanya Kalau Yang Sudah Big Money Itu Biasanya Mereka Malah Lebih Mincer Kayak Saham Saham Yang Invest Karena Kalau Misalnya Trading Itu Dengan Dana Yang Besar Itu Tidak Bisa Sebarangan Pilih Saham Oke Oke Kalau Prediksi Tentang ISG Besok Gimana Karena Besok Besok Lusa Akan Libur Jumat Juti Bersama Jadi Akan Ada Long Weekend Kira Kondisi IISG Besok Gimana Dilihat Dari Hari Ini Harusnya Besok Masih Koreksi Lagi Karena Mau Long Weekend Besok Hari Terakhir Kemungkinan Ngetes Di MAD Di area 7150 Karena Memang Katanya Ada Yang Kalau Tidak Salah Ada Antam Sama PTBA Yang Bagi Dividend Jumbo Yang Mungkin Bisa Jadi Dividend Trap Juga Iya Biasanya Gitu Terus Kalau Tadi Lihat Dari Grafiknya Closing Big Banks Pada Koreksinya Lumayan Merih Koreksinya Tebel Harusnya Besok Masih Tanda Koreksi Terbatas Dulu IASG Mungkin Ngetes Ke area RIS MA 20 Oke Sektor Mana Yang Kira-kira Cukup Kuat Yang Menopong IASG Besok Biasa Ini Basic Material Harusnya Masih Oke Karena Kalau Kondisi Global Komoditi Yang Ini Yang Yang Stabil Yang Ngebantu Naik Misal Apa Gould Itu Juga Kan Jadi Kayak Save Heaven Juga Gitu Kalau Sudah Kondisi Begini Hindari Sektor Finance Dulu Karena Sektor Finance Koreksinya Lumayan Oke Oke Kita Berdoa Semoga Meskipun Besok Ada Koreksi Tapi Sampai Merah Merah Banget Jadi Supaya Hari Senin Ngangkatnya Gak Susah Gitu Tapi Harusnya Yang Gak Dalam Banget Soalnya Hari Ini Sudah Cukup Dalam 1,1% Oke Ini Terima kasih Banyak Untuk Gladwin Yang Sudah Memberikan Informasi Dan Jika Insight Mengenai Trader Versus Investor Mana Yang Lebih Untung Ini Ada Comment Selamat Malam Dok Amen Katanya Semoga Besok Ski Gak Merah Merah Banget Lagi Oke Terima kasih Banyak Untuk Waktunya Gladwin Terima Kasih Juga Untuk Sobat JUC Yang Sudah Bergabung Malam Hari Ini Setidaknya Dari Sini Kita Bisa Belajar Yang Pertama Tadi Kalau Boleh Disummary Mungkin Kita Harus Tahu Dulu Karakter Kita Seperti Apa Mau Jadi Trader Atau Menjadi Investor Supaya Gak Salah Juga Karena Dari Segi Strategi Dan Jika Penekatan Itu Berbeda Dan Ketika Kita Sudah Tahu Karakternya Baru Kita Belajar Bagaimana Secara Strategi Dan Jika Penekatannya Itu Tapi Kalau Tadi Gladwin Menyarankan Untuk Awal Awal Lebih Banyak Menjadi Investor Supaya Low Risk Juga Jadi Tetap Punya Pegangan Punya Pegangan Pegangan Maksudnya Punya Bantalannya Investor Jadi Terus Ada Dana Lagi Buat Trading Jadi Kalau Misalnya Yang Trading Itu Loss Habis Kita Masih Punya Pendapatan Dari Investor Oke Ini Di Comment Lagi Sama Chris Amen Juga Banyak Yang Mengaminkan Semoga Doa Banyak Orang Didengar Oke Oke Terima 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 Gladwin Untuk Waktunya Ya Makasih Kita Ketemu Lagi Kita Ketemu Lagi Di Jis You Up Next Time Ya Oke Terima Kasih Semuanya Akhir Kata Saya Lady Liao Pamit Gladwin Juga Pamit See you Bye Bye Selamat Malam